Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin membuat tutorial lengkap gendo Bukan untuk menjadi gendo, tapi menggunakan gendo Gendo ini adalah generate the ordinary messages Jadi kita itu, apa ceritanya, latar belakangnya adalah Kontak kita, kontak saya, itu di dalam HP itu ada ribuan Nah ini contohnya 6248 kontak Nah pas lebaran kemarin itu, bayangkan Ngirim ke separohnya saja atau 20%-nya saja dari kontak itu Berarti 2000 kontakan, itu umumnya kita cuma copy paste Atau forward-forward gitu saja ya Forward-forward-forward copy paste Cuman kan kalau seperti itu, seperti tidak menghargai yang dikirimi Tidak ada penyebutan nama, tidak ada kalimat-kalimat Pasti kalimatnya kalimat yang normatif, yang umum, yang standar, yang general Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari raya idul fitri Mohon maaf lahir dan batin Sudah, gak mungkin disitu kita menyebut nama Mas Paijo Mohon maaf lahir batin ya, gak mungkin Karena gak mungkin semua nama kontak kita namanya Paijo Ya kan, jadi Kalau ketika copy paste dan forward itu mau gak mau ya General gak mungkin menyebut nama Nah, kalau kita ingin menyebut nama ya jangan copy paste Harus ketik satu persatu Setiap kontak kita, ya kan Kontak whatsapp kita, kita ketik satu persatu Assalamualaikum Mas Paijo Apa kabar Mas Paijo, gitu kan Kami sekeluarga ingin mengucapkan selamat idul fitri Mohon maaf lahir dan batin Gimana kabarnya Mas Paijo sekeluarga Misalnya kayak gitu Nah itu, mau tidak mau harus kita ketik satu persatu Nah, kalau ketik satu persatu Kontaknya ribuan Ya umumat gitu kan Satu kali ngetik itu bisa lima menit, bisa sepuluh menit gitu Nah, kalau seribu Ya sepuluh menit kali seribu Berapa tuh? Sepuluh ribu menit Kalau sehari bisa meluangkan hanya satu jam Mau berapa hari, berapa bulan gitu kan Gak kelar Nah, gento ini Generate the ordinary messages Atau menciptakan pesan yang biasa Kayak kita ketik biasa gitu Tapi dengan cara cepat Yaitu dengan membuat sebuah template Begitu ceritanya Ya kan Nah, sehingga dengan template tersebut Kita berikutnya Untuk mengirim satu orang Itu tidak perlu ngetik lagi Cukup dia di-generate dari template yang ada Dia akan menyebut namanya Dia akan bisa menyebut nomor teleponnya Bisa menyebut panggilannya Terserah kita mau mendeklarasikan seperti apa Templiknya seperti apa Itu konsepnya si gendo ini Sehingga ini sangat membantu kita Untuk mengucapkan ucapan seperti ucapan lebaran tadi Begitu ya ceritanya Tetapi sebenarnya ini gendo tidak sekedar untuk masalah Ucapan lebaran loh Kalau kita punya usaha, punya bisnis Atau kita posisinya sebagai makelar Sebagai sales Sales mobil misalkan Itu juga akan lebih personal Ketika kita mengirimkan penawaran ke kontak kita Dengan menyebut nama kontak kita Ya kan Assalamualaikum Pak Bagio Gimana kabar Pak Bagio dan keluarga Misalnya gitu Berbeda dengan langsung kita copy paste Daftar harga Aduh Orang juga kadang ketika dapat itu Wah lah Tapi ketika kalimatnya itu begitu personal Tentu akan lebih menyentuh yang menerima Ya kan Dan itu akan lebih mendapatkan respon Jauh lebih mendapatkan respon Simple aja ketika Aku mengirimkan Apa namanya Ucapan lebaran dengan personal Peluang dibales itu tinggi Berbeda kalau hanya copy paste Coba bayangkan Anda dapat Apa WA dari seseorang kelihatan copy paste Pasti ya kadang aras-arasan bales Kecuali kita sudah punya Balesan juga yang sekedar copy paste Kita copy paste Send gitu kan Tetapi kalau WA nya itu Diucapkan secara personal Menyebut nama Anda Nyanyian kabar Anda akan berpikir Wah ini orangnya sudah rekoso Ngetik sepanjang ini Masa nggak saya bales Nggak enak kalau nggak baleskan gitu Pasti kita akan membales Padahal Ya kita menggunakan aplikasi ini Gitu Itu ya Nah oke Saya ingin tunjukkan Penggunaan aplikasi ini ya Tapi mungkin Bisa jadi Nanti akan ada miss Bisa jadi ada hal yang Apa namanya Belum tersampaikan Bisa ditambahkan di komentar Atau bisa ditanyakan Nanti bisa saya Tunjukkan ya Kadang-kadang kan Fitur yang ini Yang Yang banyak ini Kadang bisa jadi Ada yang terlewatkan Tidak saya sampaikan Oke Sekarang dari sisi UI-nya Dari sisi UI-nya Posisi paling kiri atas Ada tulisan gendoh Itu kalau dikesentuh Yang nggak masalah Nggak Ngeriswan apa-apa Itu hanya sekedar Informasi bahwa Ini aplikasi gendoh Gitu ya Kemudian bergerak ke kanan Ada loop Nah disitu Itu adalah Untuk mencari Kontak Atau Memfilter kontak Disini kan Ada ribuan kontak Saya pengen Mencari kontak Misalkan Siapa ya nama Kontaknya ya Misalkan Dari KDI KDI Nah ini ada Pak Abdurrahman KDI Ada Bayu KDI Nah Atau saya pengen Imigrasi Imigrasi Nah ini Ada Pak Rimpi Admojo Imigrasi Pondok Pondok Pinang ya Atau Saya pengen Saya pengen Cari rumah Penjual rumah Penjual rumah Ini ada Mas Mono Penjual rumah Rudy Penjual rumah Banyak sekali Saya pengen Restoran Ada ya Resto Oh ada Tadi Resto Bali Ajeng Gardenia Resto Ini jadi iklan Saya Gak apa-apalah Jadi kita bisa Memfilter Atau mungkin Langsung ke Namanya Budi Nah Budi Budin Terus Budi Gim Ini ada banyak Ini yang Blok biru-biru ini Sengaja saya tutup Ini adalah Nomor handphone Karena Nomor handphone Ini sangat privacy Tidak Saya tampilkan Di sini ya Jadi Sengaja saya tutup Ya Jangan Apa namanya Memang privacy Orang Tapi kalau nama Saya pikir Karena banyak Masalah sih Nama kan Nama pasti Umum Dilihat banyak orang Oke Itu ya Searchnya Filternya Sebelah kanan Ini adalah Titik 3 Ini adalah Memunculkan Menu Menunya baru satu Clear Send Flag Nah Clear Send Flag itu Apa Clear Send Flag itu Adalah Untuk Menghilangkan Send Itu Terkirim Flag itu Bendera Kan Kalau kita bicara Flag Maka Tanda Tanda Kalau Kalau Kontak Kontak Itu Sudah Dikirimi Pesan Template Contoh Ini Bagian Atas Ini Agak Miring Dan Tidak Tebal Ini Artinya Sudah Terkirim Abdul Ghani Rahim Ini Tebal Tidak Miring Ini Belum Terkirim Kalau Nanti Kita Sentuh Terus Buka WA Itu Nanti Statusnya Berubah Terkirim Meskut Sebenarnya Belum Tentu Dikirim Sama Kita Tapi Intinya Sudah Buka W Sudah Ini Clear Send Flag Dan Ini Ketika Diketuk Akan Berpengaruh Ke Semua Yang Sudah Kita Kirim Jadi Semuanya Jadi Data Yang Terkirim Misalkan Disini Dibawahnya Ada 147 Sen Itu Dibawahnya Itu Nanti Jadi 0 Sen Jadi Yang Terkirim Tidak Ada Kosong Lagi Nah Itu Membantu Kita Ketika Kita Mengirimkan Ucapan Lebaran Kita Sudah Ngirim Ke Mana Saja Kita Lihat Yang Belum Mereng Ini Berarti Belum Kita Sentuh Langsung Kirim WA Yang Ini Kita Sentuh Langsung Kirim WA Oke Gitu Kemudian Sebelah Kiri Bawahnya Tulisan Gendo Itu Ada Tulisan All Accounts Ini Kalau Kita Ketuk Saya Tidak Ketuk Ini Karena Privacy Kalau Saya Ketuk Nanti Muncul Data Data Sifatnya Privacy Tapi Intinya Kalau Kita Ketuk Nanti Akan Muncul Akun Yang Ada Di Dalam HP Kita Anda Mendaftarkan Akun Di HP Ada Berapa Akun Kalau Saya Disini Ada Delapan Akun Untuk Samsung Sendiri Akun Untuk Simcard Sendiri Akun Di Google Sendiri Akun Di Perusahaan Ada Beberapa Perusahaan Yang Saya Pegang Jadi Disitu Muncul Disana Konya Nanti Ketika Diketuk Karena All Account Ini 6.000 Karena 6.000 Kontak Sebelah Kanan Ada Turisan 6.248 Kontak Itu Untuk Semua Akun Saya Saya Pengen Hanya Menampilkan Untuk Akun Perusahaan Saya Tertentu Tinggal Ketuk All Account Kemudian Pilih Kontak Perusahaan Tertentu Tadi Nanti Di Sebelah Kanan Ini Akan Terfilter Sejumlah Kontak Yang Hanya Khusus Kontak Di Perusahaan Kita Tinggal Pilih Filter Dari All Account Ini Tadi Ya Kan Gitu Sebelah Kanannya Itu Tadi Sekilas Sudah Beberapa Kali Saya Singgung 147 Sen Itu Artinya Sudah Ada 147 Kontak Yang Saya Kirim 6248 Kontak Itu Artinya Di Di Bawah Ini List Ini Ada 6.248 Kontak Yang Ditampilkan Ya Ditampilkan Itu Artinya Di Di Query Bukan Muncul Di Layar Ini Kalau Kotak Layar Terbatas 8 Ini Tapi Ini Di Scroll Kebawah Ini Total Bisa 6 Total Nya 6 248 Kalau Kalau Kita Filter Disini Berpengaruh Agus Itu Ya Ini 124 Kontak Nah Di Atas 147 Sen Kok Di Kontak Gak Mungkin 147 Sen Itu Kontak Yang Sudah Dikirim Secara Utuh Secara Keseluruhan Tidak Terkait Dengan Yang Difilter Kalau Pengen Tahu Kontak Dimana Ini Tadi Kosongan Seperti Ini Artinya 147 Sen Itu Dari 624 8 Kontak Sini Gitu Ya Oke Berikutnya Adalah Bagian Bawah Ini Ini Adalah Daftar Kontak Kita Nah Daftar Kontak Kita Ini Bagian Kiri Ada Gambar Icon Ya Icon Kemudian Ada Nama Sebelah Kanannya Nama Yang Diblok Itu Nomor HP Itu Saya Tutup Kalau Anda Install Diblok Tapi Ada Cara Tersendiri Untuk Nutupi Jadi Memang Ada Apa Namanya Rahasia Di Gendol Ada Banyak Rahasia Nanti Silahkan Kalian Cari Kalian Temukan Ini Kalau Saya Tunjukkan Nanti Jadi Nggak Getutup Terus Bagian Bawah Ini Halo Kang Nama Lengkap Ini Ini Adalah Sebuah Apa Namanya Hasil Generitan Dari Template Tapi Diambil Satu Baris Saja Jadi Itu Panjang Sebenarnya Diambil Satu Baris Saja Sebagai Preview Disini Biar Kita Ada Bayangan Kalau Saya Ketuk Apa Namanya Kang Aam Supriyadini Nanti Dia Akan Membuka WA Dengan Tulisan Halo Kang Aam Nama Lengkap Aam Blablabla Nah Kemudian Sebelah Paling Kanan Ini Ada Icon Whatsapp Icon Whatsapp Ini Ini Berbeda Dengan Yang Ini Juga Kalau Diketuk Buka Whatsapp Tetapi Ini Lebih Kalau Kita Pengen Ngasih Tahu Tentang Produk Gendo Jadi Jadi Misalkan Kita Nyari Budi Budi Lagi C 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 Misalkan Ini Ada Andi Cahyono Apa Namanya Banyak Ya Nah Ini Kita Tinggal Ketuk WA Saja Nanti Akan Dijenerate Apa Pemberitahuan Terkait Aplikasi Jadi Kayak Semacam Kita Pengen Ngasih Tahu Teman Terkait Aplikasi Ini Gitu Ya Terus Sepaling Bawah Kita Berbicara Masih Paling Bawah Pojok Kanan Bawah Itu Adalah Berbentuk Kayak Icon Pesan Ya Ini Untuk Membuat Template Nah Itu Membuat Template Kalau kita Ketuk Jadi Kayak Gini Nah Ini Template Jadi Template Halo Grup Dua Nama Lengkap Grup Satu Ini Kita Bisa Ganti Nanti Saya Jelaskan Ya Bisa Ganti Kalau Kita Scroll Ke Bawah Nah Ini Ada Modern Teknologi Ini Oke Kita Mulai Dengan Mengubah Oh ya Kalau kita Tekan lama Tekan lama Kontak Misalkan Yang mana Ya Pak Ari Cahayono Kita Tekan Kontak Lama Nanti Disini Ada Ada pop-up Penuh Ada Clear Send Flag Ada Open Whatsapp Message Ada Solas Optional Messages Ada Private Call Sama Edit Kontak Oke Ya Ini Clear Send Flag Ini Hanya Dia Akan Kenapa Kok Tidak Nyala Karena Ari Cahayono Yang Saya Sentuh Ini Posisinya Belum Belum Perah Dikirim Jadi Dia Nggak Perlu Diclear Nggak Bisa Diclear Kalau Misalkan Nah Ini Kalau Kita Sentuh Lama Nah Ini Clear Send Flag Muncul Nah Coba Kalau Saya Sentuh Nah Dia Jadi Seperti Ini Nah Jadi Kayak Nggak Terkirim Tadi 147 Sekarang 146 Sen Flex Disini Artinya Seluruh Data Yang Berhenti Kirim Diclearkan Lagi Jadi Nanti Jadi 0 Dan Yang Ada Di Daftar Ini Juga Nanti Apa Namanya Berubah Jadi Bold Lagi Normal Lagi Seakan Akan Belum Pernah Ada Satupun Yang Dikirim Ya Gitu Ya Oke Saya Pengen Mengucapkan Selamat Pagi Buat Temen Misalkan Saya Clear Selamat Pagi Apa Namanya Saya Kasih Nama Pertama First Name Apa Kabar Gitu Ya Safe Ya Ini Safe Maka Yang Terjadi Selamat Pagi Apa Kabar Selamat Pagi Abdul Karena First Name Abdul Abdul Hakim Sarif Selamat Pagi Aceh Selamat Pagi Hidayat Gitu Kan Oh Ahmad Ini Ahmad Nah Ya Sekarang Udah Udah Ada Bayangan Ya Templitenya Itu Seperti Apa Saya Ganti Clear Lagi Halo Sekarang Bukan First Name Tapi Last Name Langsung Last Name Nanti Yang lain Kalian Bisa Coba Simpen Halo Sutilna Ini Kalau tadi Halo Sutilna Karena Sutilna Sebagai Last Name Nya Kan Gitu Halo Rahim Gitu Kan Halo Abdel Halo Mun Sarif Nah Jadi Yang Diambil Adalah Kata Terakhir Last Name Ya Itu Ada Di Sini Nah Kalau kita Perhatikan Ini ada First Name Second Name Last Name Full Name First Group Second Group Oke Saya Coba Full Name Ya Saya Coba Full Name Halo Full Name Group Nah Dia Group Saja Nah Halo Abdul Gani Rahim Berarti Dia Utuh Ya kan Halo Am Supriyati Sutisna Utuh Dia Nah Gitu Jadi Ini Full Name Itu Group Pertama Halo Adik Agus Nidurahim Halo Adik Agus Nah Ini Full Name Coba Kita Pakai Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Pak First Name First Name Save Assalamualaikum Pak Saya mau Ngirim Pak Deni Pak Deni Deni Pak Deni Ini Pak Deni Assalamualaikum Pak Deni Nah Ini Sudah Ada Templatenya Ini Ini Tinggal Apa Tinggal Kita Ketuk Seperti Ini Ya Coba Saya Tunjukkan Loh Nomornya Tidak Terdaftar Berarti Salah Ini Deni Siapa Ya Nah Coba Pak Deni Oh Tadi Apa Namanya Nah Ini Tinggal Dikirimkan Assalamualaikum Pak Deni Oke Nah Gitu Ya Jadi Kita Tinggal Ketuk Saja Nanti Otomatis Terkirim Kalau kita Ini kan Langsung Mering Banyak Pak Deni Kalau kita Clear Send Flag Gini Kita Ketuk Nah Nanti Ini Kayak Gini Kita Kalau kita Buka Pake Yang Apa Namanya Yang Gambar WA Whatsapp 11 Ini Nanti Beda Nanti Menjual Seperti Gini Please Install And Try Gendo On Apa Namanya Bitly Gendo Up Gitu Tapi Kita Juga Bisa Disini Ketika Pak Deni Ketuk Lama Ini Apa Namanya Open Whatsapp Message Nah Ini Buka Whatsapp Soja Terus Pak Deni Saya Ketuk Lama Ada So Last Optional Messages Nah Kalau Diklik Jadi Munculnya Assalamualaikum Pak Deni Ini Adalah Yang Pernah Kita Kirim Jadi Data Apa Template Template Yang Pernah Kita Kirim Itu Akan Dijenerate Di History Tadi Tergantung Siapa Yang Akan Kita Lihat Assalamualaikum Pak Deni Terus Halo Deni Karena Ini Ada Kata Pertama Ini No Second Name Karena Tidak Ada Kata Kata Oke Kira-kira Begitu Ini Bisa Edit Kita Mau Edit Yang Mana Misalkan Yang Ini Kita Edit Second Name Ini Misalkan Dia Edit Seperti Ini Halo First Name Ini Kata On Last Name Kata Ketiga Safe Langsung Berubah Halo Deni Ini Kata Pernah Dan Yang Deni Kata Ketiga Nah Sebenarnya Kata Terakhir Kalimannya Kita Edit Kata Last Name Kata Terakhir Bukan Kata Ketiga Karena Namanya Deni Deni Sebagai Kata Pertama Dan Kata Terakhir Kan Gitu Apa Kecuali Kita Kasih Nama Yang Panjang Coba Saya Cari Yang Panjang Ini Angga Deni Pramana Saya Ketuk Lama Saya Solas Optional Halo Angga Deni Pranama Nama Lengkap Mu Angga Deni Pranama Pratama Ini Karena Pake Group 2 Group 2 Group 1 Oke Kalau Kit Kalau Ini Saya Pengen Apa Namanya Pengen First Name Nama Pertama Ini First Name Safe Halo Angga Nama Lengkap Angga Deni Pranama Pratama Nah Kira Kira Gitu Ada Bayangan Seperti Itu Ini Bisa Kita Kita Ketuk Misalkan Yang Mana Assalamualaikum Angga Deni Pratama Ini Kita Ketuk Ding Dia Langsung Sebentar Ini Gak ada Juga Jangan Dia Langsung Bidah Ke Atas Ding Memang Gak Ada Berarti Udah Ganti Jadi Dia Memang Ngambil Dari Kontak Kita Tapi Tidak Semuanya Itu Punya Nomor Whatsapp Jadi Nanti Coba Saya Cari Informasi Nah Ini Balik Ajeng Gardenia Resto Coba Kita Cek Whatsapp Ini Ada Ini Juga Bisa Kita Kita Ketuk Lama Last Optional Whatsapp Assam Bale Nah Ini Kalau Kita Ketuk Yang Ini Ding Nah Dia Akan Menyesuaikan Assalamualaikum Pak Bale Karena Ini Tadi Yang Kita Ketuk Adalah Pak Bale Ya Intinya Kita Bisa Misalkan Yang Yang Lebaran Mana Lebaran Ini Lebaran Saya Ketuk Nah Ya Panjang Gitu Kalau Kita Yang Pendek Kira-kira Begitu Terkait Dengan Template Terus Ini Bisa Diedit Tadi Saya Sudah 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 Ya Ini Edit Tinggal Klik Yang Gambar Edit Ini Kita Bisa Hapus Juga Pake Ini Tapi Cancel Aja Jadi Gambar Apa Gambar Keranjang Sampai Itu Untuk Hapus Kalau Kita Pengen Menghapus Hapus Hapus Aja Tapi Kalau Enggak Hapus Nanti Kan Ini Dibatasi Maksimal 50 Kayaknya 50 Sudah Cukup Jadi Enggak Usah Khawatir Terlalu Banyak Sampai Ribuan Itu Enggak Paling Cuman Tadi 50 Pun Itu Kalau Kita Bikin Sesuatu Yang Baru Itu Kalau Sudah Ada Dia Akan Menghapus Dia Hanya Ada Satu Dengan Format Yang Sama Dia Hanya Satu Dengan Format Yang Sama Yang Isinya Sama Aduh Saya Klik Apa Ini Balik Acing Lagi Saya Klik Untuk Menghapus Menghapus Tulisan Panjang Yang Benda Aja Itu Kemudian Saya Balik Lagi Nah Ada Hal Yang Berbeda Yang Jadi Rahasia Disini Kan Kalau Kita Buka Di menu Itu Ada First Group Second Group Third Group Kalau Phone Itu Nomor Telepon Complete Phone Nomor Plus Apa Namanya Plus Kode Negaranya Gitu Ya Tetapi Kalau phone Saja Itu Ya Yang Simple 081 Blablabla Tapi Kalau Yang Complete Phone Number Itu Plus 62 81 Blablabla Misalnya Begitu Oke Saya Pengen Berbicara Tentang Group Nah Disini Kita Itu Bisa Membuat Group Dari Sisi Nama Ya Saya Akan Ambil Nama Yang Ada Strip Jadi Untuk Pembagian Group Itu Ditentukan Dengan Strip Nah Ini Ada Beberapa Nama Dengan Strip Contoh Ini Aan Ustaz Aan Banjar Negara Jangan Abbas Mas Abbas Pak Abdi Abdi Telaga Pak Abdi Anti Ust Jadi Kalau Strip Ini Berarti Untuk Memisahkan Group Ini Berarti Ada Tiga Group Ada Abdi Telaga Group 1 Pak Abdi Group 2 Anti Ust Group 3 Oke Tolong Dipahami Jadi Saya Ulang Abdi Telaga Sebagai Group 1 Disitu Strip Pak Abdi Group 2 Anti Ust Group 3 Jadi Kita Bisa Mengelombokkan Sesuai Dengan Aturan Kita Sendiri Misalkan Nama Lengkap Emang Di Depan Habis Itu Di Tengah Nama Panggilan Kalau Ini Kan Gitu Dan Terakhir Group Ketiga Adalah Tempat Kerja Atau Tempat Sekolah Atau Domisili Misalnya Seperti Itu Nah Kemudian Ini Pemanggilannya Bagaimana Templatenya Kalau Kita Mau Ngekstrak Nama Misalkan Saya Pengen Ngekstrak Tempat Kerjanya Berarti Nanti Kita Tempat Kuliahnya Berarti Kita Nanti Pakai Group Halo Ini Group Kita Tadi Panggilannya Second Group Halo Group 2 Bagaimana Bagaimana Kondisi Group 3 Group 3 Itu Adalah Yang Tadi Tempat Kerja Apakah Baik 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 Saja Oke Saya Simpan Nah Kita Perhatikan Yang Abdi Telaga Halo Pak Abdi Telaga Bagaimana Kondisi Anti UST Nah Ini Kalau Kita Ketuk Jadi Kayak Gini Oh Pak Abdi Telaga Enggak Ini Pak Abdi Telaga Enggak Apa Namanya Enggak Ter Oh Ya Dia Udah Muncul Nomor HP Oke Dia Tidak Terdaftar Tapi Intinya Kelihatan Halo Pak Abdi Bagaimana Kondisi NT UST Kalau Kita Lihat Halo Pak Abdi Bagaimana Kondisi NT UST Apakah Baik Pak Abdi Ini Panggilannya Kan Tadi NT UST Itu Grup Grup Tidanya Kan Gitu Atau Kita Pengen Manggil Apa Ya Pak Pak Nya Saja Pak Abdi Tapi Pak Nya Saja Pak Itu Kan Kata Pertama Dari Pak Abdi Kita Bisa Menggunakan First Name First Name Tapi Kalau First Name Saja Kalau Kayak Gini Yang Terjadi Bukan Pak Tapi Halo Abdi Bagaimana Kondisi NT UST Ya Enggak Pas Nah First Name Dikasih Ini Secret Titik 22 Artinya First Name Dari Grup Kedua Safe Halo Pak Bagaimana Kondisi NT UST Nah Gitu Kan Kalau Pak Mbak D Dan Halo Halo Bagaimana Kondisi Pak Abdul Kad 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 Ini Ini Karena Nggak Ada Nggak Ada Nama Belakangnya Tetapi Nah Ini Pak Abdurrahim Halo Pak Bagaimana Kondisi S2 UGM Pak Krishna Halo Pak Bagaimana Kondisi Taiwan Gitu Ya Ini Bisa Dipahami Jadi Seperti Itu Ada First Name Dikasih 2 Itu Berarti Grup 2 Gitu Dan Kalian Bisa Coba Coba Sembarangan Untuk Apa Uji Coba Lagi Ada Banyak Hal Yang Masih Apa Namanya Yang Secret Gitu Dari Aplikasi Gendo Ini Tapi Intinya Kita Sangat Dibantu Saat Pengen Mengirimkan Pesan Secara Personal Tapi Kebanyak Orang Bisa Menyebut Nama Orang Oke Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Kasih Di Komentar Di Youtube Ini Nanti Insyaallah Saya Jawab Nah Ada Satu Secret Lagi Saya Kasih Tahu Dan Silahkan Coba Itu Yang Saya ketuk Dan Muncul Gendo Ini Muncul Template Ini Itu Kalau Sekali Ketuk Tapi Kalau Saya Sentuh Lama Akan Terjadi Sesuatu Silahkan Dicoba Selamat Mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh